yo 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 what's up what's up what's up welcome back again with Bob 007 guys Oke kali ini gua mau share gameplay lagi yang dimana gua disini main dancer lagi guys itu udah kemungkinan gua mainnya habis reset ya cuman baru sempet record sekarang yaudah daripada ya kelamaan kita langsung skip ke gameplaynya guys Oke disini kita udah memasuki matchnya dan Hunter nya The Reaper atau si Jack ya ini Hunter yang sangat menyebalkan bagi player-player Identity Five Survivor ya dan disini Hunter nya menuju ke arah gua coba disini posisinya lagi mau ambil keeper yang di deket stasiun kereta deket pintu gate keluar yang di daerah sini lah ya pokoknya oke di sini gua mendapat ternyata ternyata lihat gua disini Oke kita lihat dari perspektif partnernya Oke foggy blade dia meleset kita lihat di sini masih coba kait memang susah banget sih ini type ripper nih setengah mati deh kalau kalau dia pinter nembus-nembusinnya kita gambling oke kita puterin lagi nih disini gua juga agak apa ya merasa foggy gitu loh ngelawannya tuh tuh nah gua disitu eh kemungkinan takut kena foggy nya ya daripada kena foggy nya mending gua deketin jadi kita kena hit dan bisa ngasih jarak ke Hunter nya oke kita lihat dari perspektif gua dan disini gua pasang kotak box warna hijau buat eh biasa nge-slow Hunter nya dan ternyata Hunter nya disini nggak ngerusakin kotak hijaunya coy dan itu salah satu kesalahan besar wuuh nice foggy nya tembus coy kalian bisa lihat kalian harus lihat belakang kalau nge-kite si ripper ini ya karena aduh kena knockdown satu box tapi baru keluar satu boxnya emang agak susah nge-kite ripper ini dia main foggy nya itu loh bikin kesel oke dan disini gua langsung ditaruh korsi kalau nggak salah tuh Christusnya langsung jalan ke sini kita lihat dari perspektif si Christusnya Oke disini Christusnya udah bikin portal panjang sama portal jauh ya oke Christusnya udah mulai jalan disini terlihat dari perspektif Hunter nya lagi Hunter nya disini Camper ya mungkin karena sangat takut di rest mungkin ya oke Christusnya udah mulai ngeres dan ternyata kena hit langsung aja gua masuk ke portal kita lihat dari perspektif gua nih disini ada suatu yang menakjubkan nanti oke Hunter masih di gua Hunter masih di gua ya gua berusaha nge-kite dan disini gua ngeluarin dua box hijau atau biru nah sirnya tuh sebenernya nggak usah ngasih ini sih cuman mungkin dia khawatir dengan gua yang kesusahan nge-kite ripper ini nah disini WTF banget so ya disini WTF banget gua tungguin dia buat nyebrang ke sini dan cedeng dia disebrang coy dia lepas ternyata dia nggak nge-hit tapi tembus itu adalah trik yang sangat apa ya bisa dibilang menyebalkan sih bagi Hunter di Moonlight itu sangat worth it banget hampir sih trik itu dan disini Hunter nya pindah ke lain hati oke dan gua mungkin kalau nggak salah gua disini cari healing ya di espresso oh by the way disini espresso itu si Ari terus ada Raurgamer disini ini yang jadi sir ya dan satu lagi itu eh Yusin Yusin ini salah satu member Raurgamer juga discord Raurgamer oke dan disini gua langsung aja memutuskan untuk ngedecode melanjutin ciphernya si espresso ya atau si Ari langsung aja kita lihat ke Perspektif Hunter nya dia lagi ngejar si sir ternyata teror shock disini coy supaya dia gagal untuk vaulting bukan vaulting sih perosotan oke nah disini yang rest kalau nggak salah laki kayaknya lagi kayaknya bawa raki dan dia masih buka box lagi kita lihat Hunter nya camper disini kayaknya nah si laki kayaknya jalan buat ngeres tapi Hunter nya puter balik lagi ternyata dia mengecoh ya dapet telinga kemungkinan dia dapet telinga langsung balik lagi ya oke foggy blade itu foggy blade coy wuuh nice Hunter nya mukul korsi ternyata ada recover attack nya ya dan si Ari ini langsung melakukan body block sama si ini si Raur ya ini oke dan nah disini juga ada WTF moment juga anjir ini bagus banget sih dar lepas coy mantep banget gila gila momen kayak gitu jarang banget terjadi anjir dan Hunter nya teleport lagi ke gua disini dan gua berusaha untuk ngekait lagi ya disini ya dengan enggak ada box hijau sebenarnya gua udah lemah sih kalau pakai dancer box hijau nya tuh udah habis gitu nah Hunter nya kita kena stun yang disini ya oke dan gua langsung transisi lagi ke arah sini sebenernya transisi gua tuh kurang begitu bagus ya karena disini enggak ada palet juga kayaknya kalau nggak salah gua disini knockdown lagi kalau nggak salah ya disini knockdown lagi gua nah disini bener gua knockdown lagi oke kita lihat lagi dari perspektifnya si Hunter nya dan ternyata Cypher nya udah ready Hunter nya kena Cypher rush disini gila gila dan bagusnya disini masih ada satu box hijau coy jadi gua bisa ngelur waktu buat temen-temen kita ngebuka gate ya walaupun disini nanti gua nggak bisa nahan begitu lama cuman game nya cukup berjalan dengan sangat amat baik ya walaupun kita nggak ambil pure menang tanpa ada yang di korsi ya nih kalau gak salah gua knockdown disini oke gua lihat dulu dari perspektif gua bener-bener susah coy ngekait reaper nih apalagi reaper yang suka nembus-nembusin ke tembok itu loh udah susah banget nah disini gua salahnya nggak lihat di belakang bener-bener salah tapi disini kita udah menang telak tiga yang keluar dan gua menjadi korban lagi always dancer die in the rocket chain last match gila 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 Hunter nya ke trigger coy disini itulah tadi match dari female dancer tapi ini gua nggak pakai kiri ya karena gua lebih milih persona bawah karena kadang gua mikir gini di kan habis reset season tiernya itu turun lagi kan ke rusa ke rusa habis itu ke gajah baru ke griffin nah disini gua nggak bisa nge-ban si reaper ini jadi gua putusin karena gua pakai kiri juga kalau ngekait si reaper ini masih berantakan gua putusin pakai persona bawah saya disini dan mungkin kalian udah denger dari postingan uploadannya si rawrgamer kalau kalian boleh pakai kiri asalkan kalian harus bertanggung jawab atas apa persona yang kalian gunakan itu jadi kalian nggak boleh knock down seenggaknya kalian bisa nahan satu menit lebih kalau pakai persona kiri karena persona kiri itu bisa jadi pisau bermata dua ya bisa memperbaiki suatu tim bisa juga menghancurkan satu tim persona kiri itu nah maksudnya gimana sih kok menghancurkan satu tim kalian pakai persona kiri dan kalian knock down pertama itu adalah kesalahan besar knock down pertama dengan waktu yang sangat singkat jadi menurut gua kalian kalau nggak bisa ngekait gitu pakai persona bawah lebih amanya pakai persona bawah jadi rescuer pasif atau aktif itu dalam satu match itu ada gitu loh walaupun lu nggak nge-race pertama yang penting lu pakai bawah gitu loh jadi kalau ada orang lain yang knock down kalian masih bisa nge-race dan pakai tight turner kalian buat nge-ulur waktu si hunter nya naruh ke korsi gitu jadi nggak langsung knock down ya mungkin segitu aja sih penjelasan dari gua sedikit ya karena emang banyak lu kesah gua juga udah ngobrol sama si rawrgamer itu ternyata di member-member discord itu banyak banget yang nggak pakai persona bawah atau tight turner padahal tight turner itu penting banget dan mereka yang tir-tirnya di bawah rata-rata atau rusak ke bawah itu melihat video itu dari dari pro player-pro player luar gitu loh sebenernya kalian juga udah tahu lah pro player itu udah fix bisa ngekait cuy bisa ngekait jadi dia bertanggung jawab atas apa persona yang dia gunakan jadi nggak mungkin lah baru dikejar langsung knock down tuh nggak mungkin akhir pro player ya ada kemungkinan kecil cuma jarang terjadi di high tier apalagi tir-tir griffin ke atas tuh rata-rata kebanyakan sih kaitnya lebih dari satu menit dan cypher itu sudah udah udah sisa dua mungkin saya peras kayak gitu lah istilahnya ya daripada banyak bacot ya udah terlalu panjang gua ngomong di n matchnya ini mungkin sekian video dari 007 kalau ada kritik saran kalian bisa komen di kolom komentar kita bisa sharing-sharing tentang masalah apa yang ada di identity 5 dan mungkin jangan lupa subscribe yang belum subscribe biar nggak ketinggalan uploadan-uploadan baru dari video-video gua ya bobs 007 send out see you in the next video and bye bye